Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Hari ini aku mau sharing tentang Salah satu buku yang jadi produk andalan Dari mandiradian semesta Yang juga merupakan terbitan dari pelangi mizan Yaitu Tadaa Halo Balita Buku ini sudah dipasarkan lebih dari 10 tahun yang lalu Dan sampai sekarang masih sangat best selling Kenapa ya kira-kira buku ini bisa best seller banget Kenapa buku ini digandrungi sama ibu-ibu pecinta literasi ini Nanti akan kita bahas Halo Balita ini Sangat recommended untuk anak usia 0-6 tahun Kenapa begitu? Ini berkaitan dengan konten yang ada dalam buku-buku Halo Balita Oke kita bicara dulu tentang anak-anak usia 0-6 tahun Rentang usia ini biasa disebut dengan golden age Atau masa emas anak Kenapa disebut sebagai masa emas anak? Karena di rentang usia 0-6 tahun inilah disebut sebagai Critical period Atau masa kritis anak Kenapa disebut masa kritis? Karena apa yang kita ajarkan Apa yang kita biasakan pada anak-anak dalam usia Rentang usia 0-6 tahun ini Bisa sangat berdampak dengan apa yang dilakukan Atau apa yang menjadi kebiasaan dari anak tersebut Di rentang usia selanjutnya Nah alasan dari terjadinya hal ini adalah Dari buku yang saya baca Buku Jatuh Hati pada Montessori Karya Mbak Vidya Duna Paramita Di sini dijelaskan bahwa Salah satu hal yang membuat 6 tahun pertama kehidupan manusia menjadi sangat penting Adalah karena pada masa inilah Ada periode yang terkait dengan istilah Absorben Mind Absorben Mind adalah proses anak dalam mencerna Dan mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitarnya Jadi apa saja yang diajarkan kepadanya Kepada si anak pada rentang usia 0-6 tahun ini Akan sangat mudah diserap oleh otaknya Dan dibawa dalam perilakunya sehari-hari Nah kemudian juga dari buku ini Chantel Discipline Karya Sarah Oakwell dan Smith Di sini dijelaskan tentang Perkembangan otak untuk anak rentang usia 0-6 tahun Nah Selama 3 tahun pertama kehidupan seorang anak Sekitar 700 koneksi saraf baru Atau sinapsis dibuat di otak setiap detiknya Nah koneksi ini berfungsi sebagai kabel untuk otak Ketika anak mencapai usia 3 tahun Mereka telah membentuk lebih dari 1000 triliun sinapsis Koneksi ini sangat signifikan untuk arsitektur otak pada masa depan Dan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kehidupan masa dewasa Karena itulah lingkungan tempat anak tinggal Termasuk hubungan dengan orang-orang sekitarnya Berpengaruh besar pada perkembangan otaknya Nah koneksi-koneksi ini harus diperkuat secara teratur Karena jika tidak dia akan mengalami neural pruning Atau pemangkasan saraf Ketika mencapai usia remaja Koneksi di otak telah menurun dari 1000 triliun menjadi 500 triliun Meskipun masih mungkin untuk membentuk koneksi saraf baru pada usia berapapun Prosesnya lebih sulit terjadi pada orang dewasa Terutama ketika berkaitan dengan perubahan perilaku Jadi supaya otak mereka berkembang hingga mencapai potensi maksimal Anak-anak membutuhkan lingkungan yang mendukung dari orang-orang sekitarnya Nah disini juga dijelaskan Saat lahir aspek sensoris bayi sangat sensitif Pada tahun-tahun awal Otak berfungsi dengan baik di bagian-bagian yang paling primitif Termasuk pada bagian lobus pariatel bayi Yang bertanggung jawab atas sentuhan dan bahasa Nah oke Koneksi di bagian-bagian otak ini berkembang Selama usia bayi dan masa kanak-kanak Hingga akhirnya matang Begitu anak mencapai usia sekolah Nah ini salah satu hal yang bisa kita garis bawahi Betapa pentingnya usia anak 0-6 tahun Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan golden age anak Karena disitulah terdapat critical period Oke Menurut saya pribadi Buku-buku anak yang memiliki konten penguatan karakter seperti halubarita ini Bisa menjadi asisten parenting yang sangat ompuf atau efektif Karena apa? Dengan bercerita Kita bisa menasehati anak tanpa terkesan menggurui Nah ini juga berhubungan dengan pikiran bawah sadar Nah ini dijelaskan oleh Dr. Dewi P. Faini dalam buku Hypno Parenting Bahwa pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar Nah dengan membacakan cerita akan sangat mudah cerita-cerita tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar seorang anak Begitu Oke kita langsung masuk ke pembahasan tentang buku Halo Balita Semua yang ada disini merupakan isi dari satu paket Halo Balita Yaitu ada 25 board book yang mengajarkan tentang moral, spiritual, dan kemandirian Satu big book Hello Kids Yang merupakan versi bahasa inggris dari 25 jilid board book Halo Balita Serta 3 boneka tangan Sali, Saliha, dan Kumi Yang merupakan tokoh utama dalam serial Halo Balita Saya akan membacakan judul-judul yang ada dalam paket Halo Balita Disini ada 9 jilid yang mengajarkan kemandirian Ada 11 jilid yang mengajarkan moral dan 5 jilid yang mengajarkan spiritual Oke 9 jilid kemandirian yaitu Aku bisa makan sendiri, aku bisa mandi sendiri, aku bisa pakai baju sendiri, aku berani tidur sendiri, aku bisa merapikan mainan sendiri, aku suka buku, aku selalu hati-hati, aku berani ke dokter, dan aku senang keliling kota Untuk 11 judul yang mengajarkan moral yaitu, aku suka menabung, aku anak jujur, aku anak pemberani, aku belajar membuang sampah, aku sayang teman, aku sayang bibi, aku anak santun, aku sayang keluarga ku, aku anak sabar, aku sayang Kumi, dan aku suka berterima kasih Untuk 5 jilid yang mengajarkan spiritual yaitu, aku cantik pakai jilbab, aku belajar puasa, aku bisa butuh dan shalat, aku sayang Rasulullah, dan aku sayang Allah Untuk big booknya, seperti ini isinya Ceritanya sama dengan yang ada di board book, hanya saja ini versi bahasa Inggris Board book juga ya, jadi tebal Oke Oke saya pilih random, salah satu buku halo barita untuk board booknya, seperti ini isinya Tebal, tebal ya, seperti ini Oke isinya seperti ini Penuh ilustrasi dan tulisannya besar-besar Jadi untuk anak-anak yang mungkin di usia belajar membaca, ini juga sangat memudahkan mereka Karena dengan tulisan yang sebesar ini, tidak membuat mata gampang lelah Nah seperti ini, setiap buku berisi 27 halaman Dan di setiap akhir buku, selalu ada halaman interaktif seperti ini Halaman main yuk, yang bisa dibuka tutup Seperti ini Lucu banget Nah ini untuk buku, aku sayang Rasulullah Sama juga, di setiap akhir cerita, selalu ada halaman interaktifnya Seperti ini Oh iya, satu lagi hal yang menarik, karena disini board book ya, tidak gampang sobek Juga bukunya dilaminasi Jadi gampang banget ketika harus membersihkan buku ini Misalnya terkena noda, kena tumpahan susu, tumpahan air minum Atau dicoret-coret sama anak-anak Sangat mudah sekali membersihkannya Saya kasih contoh ya Misal buku ini dicoret-coret sama anak Ya, bukunya jadi kotor Tenang, mudah sekali dibersihkan Cukup pakai lap kain atau tisu Wah, sudah bersih lagi deh Alhamdulillah Kalau nodanya sudah membandel misalnya Bisa pakai minyak kayu putih atau minyak apa saja Masa bukan minyak sayur ya Oke, baik Nah, untuk boneka tangannya Ini bisa digunakan sebagai media dalam bercerita Seperti ini misalnya Oh iya, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya Dulusan pendidikan anak usia dini Yang saat ini sedang concern mempelajari ilmu Montessori Dia mengatakan bahwa dalam rentang usia 0-6 tahun Sebaiknya anak diperkenalkan dengan buku-buku yang memiliki tokoh real Tokoh real artinya seperti Halo Barita ini Jadi tokoh-tokohnya adalah anak-anak yang bisa dibicara Jadi maksudnya konteks dalam cerita ini sangat related dengan kehidupan sehari-hari Jadi misalnya tokoh Kumi di sini Dalam buku ini tidak ada scene di mana Kumi bisa ngomong atau bisa bercerita dan sebagainya Tidak ada Jadi seperti kehidupan nyata bahwa Kumi seekor kucing hanya bisa miung-miung seperti itu Jadi apa yang ada dalam Halo Barita ini sesuai Atau sangat erat hubungannya dengan kehidupan anak sehari-hari Seperti itu Oke baik sekian review Halo Barita kali ini Alhamdulillah insyaallah semuanya sudah saya paparkan Teman-teman bisa mendapatkan satu paket Halo Barita ini secara cash atau arisan Di book advisor kesayangan teman-teman Terima kasih Selalu semangat membersama ibu hati dan membacakan buku cerita untuk mereka Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih